Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Debit, Volume, dan Waktu Sebelum masuk ke videonya, untuk mendukung channel ini Jangan lupa klik like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe Lalu bagikan kepada yang lain ya Apakah yang dimaksud dengan Debit, Volume, dan Waktu? Debit adalah perbandingan antara Volume dan Waktu Sedangkan Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa diisi dalam suatu objek Kemudian Waktu yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir Nah, untuk memahami hubungan ketiga hal ini Kita dapat melihat pada gambar berikut Inilah hubungan antara Debit, Volume, dan Waktu V di sini adalah untuk volume Sedangkan D adalah untuk debit Dan T di sini adalah untuk waktu Untuk mengukur volume Kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan debit dikali waktu Lihat, jika ini dihilangkan, maka debit dikali waktu Disimbolkan dengan V sama dengan D dikali T Satuannya menggunakan kilometer kubik, liter, mililiter, atau sentimeter kubik Kemudian untuk mengukur debit Kemudian untuk mengukur debit Kita bisa menggunakan rumus volume dibagi waktu Kita perhatikan, jika debit belum ada Maka volume dibagi dengan waktu Atau disimbolkan dengan D sama dengan V dibagi T Satuannya adalah kilometer kubik per jam Atau liter per detik Atau kiloliter per menit Dan lain sebagainya Di sini kita harus bisa mengkonversinya ya Selanjutnya untuk mengukur waktu Kita bisa menggunakan rumus volume dibagi debit Sekali lagi kita lihat Jika waktu belum ada Maka volume harus dibagi dengan debit Nah, disimbolkan dengan T sama dengan V dibagi D Satuannya adalah menggunakan jam, menit, detik, dan lain sebagainya Di sini kita juga harus bisa mengkonversinya Contoh soal Konversikan satuan debit berikut A. 90 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik B. 80 ribu mililiter per menit sama dengan titik-titik liter per detik Penyelesaian Untuk soal A 90 liter per menit Jika ingin dirubah menjadi liter per detik Maka kita harus mengkalikannya dengan 1 per 60 Liter berubah menjadi liter Itu berarti dikalikan 1 Sedangkan menit Jika berubah menjadi detik Maka harus dikalikan 60 Karena 1 menit adalah 60 detik Itu berarti hasilnya 90 liter per 60 detik Sama dengan 1 1 per 2 liter per detik Atau 1,5 liter per detik Untuk soal B Ini supaya mudah Maka kita akan berubah bentuknya menjadi perkalian Sehingga sama dengan 80 ribu dikali 1 per seribu Dikali 1 per 60 Ini adalah pembalik dari 60 detik Karena kita merubah dari bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian Sehingga Sehingga sama dengan 80 ribu dikali 1 liter per 60 ribu detik Sama dengan 80 ribu liter per 60 ribu detik Atau sama dengan 1 2 per 6 liter per detik Sama dengan 1 1 per 3 liter per detik Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik Penyelesaiannya Diketahui Volumenya adalah 18 liter Sedangkan waktunya adalah 1 menit Atau sama dengan 60 detik Nah, yang ditanyakannya adalah Berapa liter per detik debit keran air minum tersebut? Untuk menjawabnya Kita dapat menggunakan rumus debit Yaitu D Sama dengan V dibagi T V adalah volume Sedangkan T adalah waktu Sama dengan 18 liter per 60 detik Sama dengan 3 liter per 10 detik Atau sama dengan 0,3 liter per detik Jadi, debit keran air minum tersebut adalah 0,3 liter per detik Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik Debit selang 300 ml per detik Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya Diketahui bahwa waktunya adalah 40 detik Sedangkan debitnya adalah 300 ml per detik Yang ditanyakannya adalah Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, untuk menjawabnya Kita dapat menggunakan rumus volume Yaitu V sama dengan D dikali T D disini adalah debitnya Dan T adalah waktunya Sama dengan 300 ml per detik Dikali 40 detik Sama dengan 12.000 ml Disini yang ditanyakannya adalah Berapa liter? Berarti kita harus konversikan 12.000 ml menjadi liter Dengan cara mengkalikan 12.000 ini Dengan 1 per seribu Sama dengan 12 liter Jadi, volume air dalam ember tersebut adalah 12 liter Lani ingin mengisi sebuah ember besar Dengan air melalui sebuah keran Debit keran adalah 54 liter per menit Apabila volume ember 18 liter Berapa detik waktu yang diperlukan? Penyelesaiannya Diketahui bahwa debitnya adalah 54 liter per menit Sedangkan volumenya adalah 18 liter Nah, yang ditanyakan adalah Berapa detik waktu yang diperlukan untuk mengisi ember besar tersebut? Untuk menjawabnya Kita bisa menggunakan rumus waktu Yaitu T Sama dengan V dibagi D V adalah volume Sedangkan D adalah debitnya Sama dengan 18 liter Dibagi 54 liter per menit Sama dengan 1 per 3 menit Disini yang ditanyakannya adalah Berapa detik? Itu berarti kita konversikan menit Menuju ke detik Dengan cara mengkalikan 1 per 3 dengan 60 detik Hasilnya sama dengan 20 detik Jadi, waktu yang diperlukan adalah 20 detik Alhamdulillahirrobbilalamin Videonya sudah selesai Jangan lupa Like dan subscribe video ini Lalu bagikan kepada yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan mohon maaf jika ada kesalahan Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya